Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Hani, webinar moderator webinar pada kali ini. Webinar hari ini berjudul Increase Resistance for Resomware Attack, How to Defend Against Non-Unknown Marware, yang akan dipresentasikan oleh Mas Danu, sehaku security spesialis dari NETMAX Indonesia. Nah, sebelumnya ini yaitu sesi webinar yang akan dipresentasikan oleh Mas Danu. Kepada Mas Danu, saya persilahkan. Hari ini webinar terkait temanya Increase Resistance for Resomware Attack, How to Defend Against Non-Unknown Marware. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihatkan ya screennya. Oke, good. So, ya. Terakhir tema hari ini, bagaimana cara kita meningkatkan ketahanan kita terhadap serangan ransomware yang, kalau kita bisa cek dari tahun 2020, 2021, sampai 2022, itu ransomware attack yang tadinya namanya WannaCry, segala macam, sampai sekarang ada yang tipenya ransomware as a service, yang mana yang saat ini lagi banyak, lagi marak digunakan untuk si threat actor itu melakukan kampanye-nya. Jadi, di sini kita sharing diskusi terkait bagaimana caranya meningkatkan ketahanan kita terhadap serangan ransomware yang lagi take down. Nah, salah satu caranya adalah dengan salah satu produk kami yang kita bawa hari ini yaitu cyberism. Di sini ada tagline-nya, don't fear ransomware, and it, jangan takut sama ransomware, tapi kita harus akhiri serangannya seperti itu. Oke, ransomware attack di last 24 months atau 2 tahun sebelumnya, 2022, 2021, gitu ya. Kita ambil yang terbesarnya aja, kasus besar yang sempat booming, itu dari 2 tahun sebelumnya, yang pertama di tahun 2021, mungkin pernah dengar dengan Colonial Pipeline, salah satu penyedia gas atau gas bumi ya, di US sana mereka terkena ransomware attack, di mana si Colonial Pipeline ini harus menghentikan operasinya itu agar mereka alasannya adalah supaya si ransomware yang udah berhasil menginfeksi infrastruktur mereka itu nggak sampai ke bagian OT-nya. OT itu si bagian sistem yang mendeliver si gas atau minyak yang ada di Colonial Pipeline, seperti itu. Nah, selain di sini disebutkan, Colonial Pipeline paid 5 juta USD untuk ransomware-nya. Nah, selain mereka harus membayar ransom itu ke si threat actor, si Colonial Pipeline juga dikenakan sanksi oleh pemerintah US, karena, yaitu, karena si Colonial Pipeline membayar ransom terhadap threat actor. Karena di US sana, untuk membayar ransom itu ke threat actor itu ilegal, dibilang atau dikatakan sebagai criminal activities lah, seperti itu. Karena secara tidak langsung, ketika kita membayar ransom ke si threat actor, yaitu kita sama aja mensuplai dana ke mereka, seperti itu. Kemudian yang tahun 2021 juga, kurang lebih di bulan Agustus atau ini saya lupa, ini menyerang company besar juga terkait daging lah, pendistribusian daging di US dan juga Australia waktu itu. Nama company-nya GBS. Jadi, si GBS ini terkena serangan ransomware, sehingga menyebabkan distribusi dagingnya itu terganggu. Terutama di Australia waktu itu pernah dicertakan, bahwa di Australia itu mengalami shortage of meat distribution. Jadi, sampai ada kekurangan distribusi daging di Australia. Penyebabnya satu, karena ransomware. Sampai ada satu restoran di wawancara, mereka membatasi menu daging di restorannya setiap paginya, karena masih ketidak, apa ya namanya, ketidakpastiannya supply daging di Australia waktu itu. Seperti itu. Kemudian, tahun 2002, tahun 2022 juga ini ransomware group leaks stolen data from salah satu vendor IT. Bisa juga Cisco, walaupun Cisco bilang serangan tersebut benar ada, tapi tidak mengganggu atau impact ke bisnisnya. Waktu itu nama ransomware gang-nya yang menyerang adalah Yan Luang. gitu ya. Kemudian yang terakhir di tahun 2002 juga, dari greeting komputer, sama juga security giant atau IT vendor terbesar di dunia, yang namanya, bukan terbesar, salah satu terbesar, yaitu Entrust, terkenal ransomware. Ransomware gang yang lumayan famous juga, namanya Lockbit. Walaupun si Entrust ini bilang, tidak membenarkan lah, kandainya sangat tersebut. Tapi Lockbit-nya itu klaim bahwa di website-nya mereka, mereka berhasil menginfeksi si Entrust. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat, event security giant pun, mereka punya budget besar untuk, apa yang namanya, meningkatkan, meninggikan security level mereka, mereka masih juga kejebolan. Sampai di dua company sebelah kiri ini, sampai mengganggu operasinya mereka, merubikan customer-nya mereka juga, seperti itu. Nah, ini terkait berita, atau berita lah ya, terkait ransomware tech di dua tahun terakhir. Dan apa sih yang biasanya nih ya, jadi penyebab ransomware itu bisa masuk atau menginfeksi environment kita gitu ya. Yang pertama, salah satu faktornya adalah dari unsecure Microsoft Remote Desktop Protocol. Jadi, mungkin teman-teman di sini tahu, Microsoft punya fitur remote desktop yang bisa remote dari jarak jauh, di mana beberapa di luar sana ya, organisasi banyak yang membuka atau mengaktifkan fitur Microsoft Remote Desktop Protocol ini atau RDP-nya ini secara tidak aman. Sehingga di luar sana itu ada, kita sebut, threat actor atau cyber crime group, mereka punya aktivitas yang setiap harinya itu melakukan scanning port, port RDP, port apapun gitu ya. Itu yang ketika ada port RDP yang terbuka, mereka akan langsung coba untuk lakukan login menggunakan brute force attack untuk mendapatkan akses. Ketika sudah dapat aksesnya, mereka tidak akan langsung masuk ke dalam sistem tersebut, tapi mereka jual aksesnya ke dark web atau ke black market. Sehingga si username password yang valid ini bisa digunakan oleh ransomware groups untuk melakukan serangannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang mungkin sering dengar, phishing email, ini udah mungkin udah hampir semua orang di Indonesia pernah mengalami phishing email, pernah dapet lah ya, bukan jadi korban, tapi pernah dapet phishing email. Gimana ya di phishing email ini sesuai namanya, mancing orang untuk mengklik link atau file yang ada di dalam email tersebut. Sehingga ada file yang mungkin yang file yang malusius atau linknya yang malusius, kemudian redirect orang tersebut untuk mendownload file yang biasanya kita sebut trojan dropper. Ini sebuah malusius file yang fungsinya untuk mendownload malware aslinya. Jadi, ketika kita klik link-nya atau klik file tersebut, itu nggak langsung ransomware aslinya yang menginfeksi laptop tersebut, tapi si droppernya dulu, di mana si dropper atau downloadernya ini ngedownload malware aslinya. Seperti itu. Ketika sudah berhasil ya menginfeksi si laptop, dia akan establish koneksi ke CNC server, si attacker server, buat download malware aslinya. Seperti itu. Ini yang terakhir, eksploitasi terhadap celah pada software. Nah, ini mungkin beberapa pernah dengar terkait terakhir itu yang paling besar ada log4j, itu salah satu vulnerability ter... lumayan... apa kemarin ya? Lumayan famous juga terkait log4j yang ada di Apache server. Kemudian ada juga vulnerability yang ada di Fortinet menyebabkan beberapa account... sorry, account VPN Fortinet yang ada di device yang si customer itu bisa diakses oleh hacker untuk dilakukan... apa... diambil gitu username passwordnya sehingga bisa dijual di dark web di sana. Seperti itu. Nah, ini beberapa... tiga lah. Tiga most attack factor yang biasanya digunakan oleh si ransomware gang itu untuk masuk ke dalam infrastructure-nya si customer. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang bikin orang-orang atau si digital factor di sana nih ingin terus menggencarkan serangannya gitu. Atau mungkin ada para orang baru nih bertarik untuk melakukan atau melakukan kejahatan menggunakan ransomware ini karena satu, semua hampir ya, hampir seluruh organisasi dunia itu udah mulai tergantung sama yang namanya digital infrastructure. Sekarang yang tadinya apa namanya nggak mungkin pakai sistemnya yang masih sistem tradisional apapun masih menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, segala macam semuanya. Sekarang semua jadi menggunakan web application diakses dari luar bisa menggunakan security network ataupun secure VPN. Nah, itu salah satu background-nya. Kemudian nomor dua, ransomware as a service has lowered the technical bar. Artinya dengan adanya bisnis ransomware as a service atau bentuk lainnya si ransomware itu membuat semua orang tanpa punya ilmu yang tinggi atau teknikal yang tinggi itu bisa melakukan serangan ransomware. Karena udah ada servicenya di sana. Asalkan kita punya duitnya, kita beli itu ransomware as a service kepada si protector, kita incer siapa targetnya, kita lakukan kampanye. Seperti itu. Nomor tiga, nah ini yang memang hampir semuanya si ransomware yang itu menggunakan cryptocurrency sebagai metode pembayaran terhadap ransomware. Ransomnya. Jadi, sehingga menyebabkan ya kita nggak pernah tahu siapa si detector di belakang. Seperti itu. Ya mungkin tahu, mungkin bisa dicari tahu, tapi perlu waktu yang mungkin agak sedikit lebih lama. Seperti itu. Kemudian, ini lines blur, artinya beberapa detector di luar sana itu udah mulai membuat blur di mana ini nation state. Nation state itu artinya antar negara atau memang benar-benar kriminal. Seperti itu. Nah ini dimantalkan oleh detector untuk melakukan serangan-serangannya lebih pencar lagi. Seperti itu. Kemudian, nomor 5. Nah ini saya bilang, orang ransomware gang itu udah seperti sebuah company dengan adanya ransomware as a service. Di mana disitu udah ada customer service-nya, udah ada main power-nya udah terorganisir lah. Seperti itu. Udah nggak sendiri lagi, nggak berdua lagi, kelompok-kelompok kecil, tapi udah mungkin kelompok besar. Seperti itu. kemudian berikutnya, di sini dibahas ransomware itu the true cost to business. Benar-benar ransomware membuat sebuah company organisasi mengeluarkan cost yang cukup lumayan besar terhadap sebuah bisnis. Kayak gitu. Kenapa? Karena ransomware itu mendominasi threat landscape di tahun 2022. Jadi, di banding cyber threat lainnya ada mungkin ada DDoS, ada yang lain, tapi ransomware mendominasi di tahun 2022. Kemudian, volume atau total ransomware attack itu hampir dua kali lipatnya dari tahun sebelumnya, di 2021. Kemudian, di total cost of ransomware itu estimated hampir 20 miliar US dollar. Kemudian, nah ini tadi, cyber crime udah mendevelop ransomware as a service. Kayak gitu, contohnya ya, mungkin sering tadi didengar ada log bit, ada refill, ada konti, nah itu beberapa cyber crime games yang apa namanya, menggunakan model ransomware as a service. Seperti itu. Kemudian, disini ada survei atau statistik bahwa 37% organisasi itu melay off employee-nya karena serangan ransomware. Kemudian, ada 35% dari company yang diinterview yang terkena serangan ransomware itu C-levelnya, beberapa C-levelnya bukan resign. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir 33% bahwa company-company yang terinfeksi ransomware itu men-suspend business operation-nya. Seperti itu. ini bisa dibayangin kalau mereka melay off employee-nya, mereka harus suspend business operation-nya bagaimana ini bukan cost yang cukup besar dibanding kita harus melakukan prevention. Gimana cost atau budget untuk prevention itu lebih lower dibandingkan budget kalau kita terdampak hal ini. Seperti itu. kemudian tadi ketika si victim atau si target terkena atau terinfeksi ransomware nah ini biasanya yang mendrive si victim untuk membayar si ransomware tersebut itu ada lima di sini yang pertama adalah untuk menghindari kerugian yang besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mempercepat recovery 27% berikutnya untuk recovery data mungkin di sini ada beberapa customer yang mereka gak punya data backup sehingga mereka pilihan tiernya karena data itu penting ya kita harus bayar kayak gitu ya. Yang 34% karena memang mereka dia ada staff yang mumpuni sehingga mereka harus bayar biar cepat balik lagi datanya seperti itu atau yang terakhir 28% untuk mengurangi downtime yang menyebabkan yang mungkin menyebabkan adanya kecelakaan atau loss of life nah ini biasanya berkaitan sama critical infrastructure ya seperti tadi kayak misalnya oil rig ataupun public transportation atau electricity company ini lah seperti itulah nah apa namanya top motivation yang biasanya motivasi motivasi atau alasan kenapa si victim ini membayar ransomware membayar ransom terhadap ke asal bagian tersebut padahal seharusnya ketika kita terinfeksi ransomware itu lebih baik tidak sama sekali membayar ransomware jadi lebih baik sebelum membayar itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri lah sebagai security guy gitu ya contohnya kayak apakah si attacker janji mau kasih kita di Gibson Key-nya atau merestore semua ases datanya nah si attacker ini udah nginfeksi kita terus dibilang kalau lu bayar gua akan kasih gitu ya tapi percaya gak sih sama si orang yang nyerang kita yang gitu lah yang kedua gimana kalau udah kita dapet nih description key-nya tapi pas kita restore eh datanya korum gitu ya yang kedua nah ini yang kasusnya di US itu company-company yang terinfeksi ransomware terus company-nya bayar ransom tersebut itu akan kena sanksi dimana akan jadi double cost-nya kita bayar ransom-nya juga kita harus bayar sanksi-nya juga seperti itu terus yang ke empat ya harus dipikirkan risiko-risiko lainnya terkait kalau kita bayar si ransomware tersebut kayak gitu yang terakhir ya ini lagi kalau kita membayar si ransomware tersebut itu sama aja kita mendukung men-support si threat actor ini buat melakuin serangan ransomware lainnya seperti itu nah ini yang mungkin harus kita tanyakan sebelum kita membayar si ransom seperti itu terakhir paying the ransom doesn't guarantee a faster recovery from the tech kayak gitu karena biasanya nanti dijelaskan setelah selesai ini ada beberapa ransomware gangs itu melakukan double extortion dimana ketika udah dibayar cuma data misalnya ada 10 giga dibayar nih sama si target cuma dibayar 5 giga kalau mau dapetin 5 giga harus bayar lagi dimana untuk bayar keduanya itu biasanya lebih mahal kayak gitu nah ini top data types targeted for double extortion jadi ada beberapa data yang biasanya ketika si ransomware gangs itu udah dapet dan dia tahu ini data berharga itu dia akan menanggungkan double extortion data-datanya apa aja pertama protected health information atau PHI kayak ini ya medical records diagnosis details patient medical insulin data kemudian ada personal identifiable information atau PII kayak ATP ada tanggal lahir alamat nama lengkap kayak gitu terus ada sensitive customer data nah ini 54% apa namanya korban yang terima si ransomware itu mereka kena double extortion ketika udah membayar ransom yang pertama gitu ya terkait sensitive customer data bagaimana customer data itu ya macam-macam ada username password ada details credit card number misalnya misalnya itu e-commerce ya atau ya hal lainnya seperti itu yang terakhir internet call property 30% kurang lebih jadi internet property itu ya seperti blueprint rencana atau apa namanya planningnya si perusahaan tersebut misalnya 10 tahun atau 5 tahun atau blueprint produk terbaru kayak gitu ya nah itu termasuk barang berharga lah untuk si ransomware gang untuk dilakukan double extortion seperti itu nah yang terakhir saya coba ini juga saya bisa baca terkait how to defend against ransomware pertama follow security hygiene best practice nah ini di luar sana udah banyak apa namanya framework guidance standar gitu ya yang harus atau yang diperlu dilakukan kalau kita ingin aman di dunia cyber salah satunya backup update patch setiap hari setiap hari update patch saya berkala gitu ya kemudian aktifkan firewall terus dan lain-lainnya seperti itu kemudian yang kedua conduct periodic tabletop exercises jadi dilakukan training latihan ataupun latihan gak cuma di sisi operation ataupun kalau operation itu contohnya ada pen testing mungkin teman-teman tahu VIPT gitu ya pen testing tapi juga di level management gimana caranya mereka melakukan atau merespons terhadap kejadian security incident gitu jadi gak cuma si tim operation pesen aja yang tahu how to respons ketika ada security incident tapi sisi level management pun juga harus tahu bagaimana misalnya untuk company-company besar bagaimana mereka merespons serhadap publik ketika dapat pertanyaan terkait security incident yang terjadi di company-nya seperti itulah itu juga harus dilakukan periodic exercises terus yang ketiga ensure key stakeholders can be reached artinya orang-orang yang terkait security atau security incident di perusahaan itu benar-benar bisa dijangkau 24 jam per 7 terus Senin sampai Minggu dan available anytime intinya seperti itu dari mulai si incident responsenya si manajernya ataupun tim yang benar-benar terkait user si business user itu juga harus bisa di seperti itu kemudian yang keempat ini deploy endpoint and extended detail response ini salah satu apa namanya produk yang kita bawakan hari ini yaitu EDR atau endpoint detail response kelima lockdown critical accounts for weekend and holidays period ini mungkin apa ya yang namanya critical accounts contohnya super admin atau admin level gitu ya itu biasanya jarang tuh digunakan di weekend atau di holiday atau di liburan panjang kecuali ada maintenance ya kecuali atau apapun itu yang terencana tapi kan kalau gak ada rencana gak akan super admin atau admin digunakan lebih baik di lockdown aja di weekend atau holiday period karena ada apa namanya ada survei ataupun informasi dari cyberism juga meminfo bahwa biasanya weekend atau holiday period itu apa namanya ya trendnya itu tinggi lah untuk cyber attack seperti itu karena weekend holiday orang-orang lagi lengah-lengahnya mungkin yang ke-6 ensure clear isolation practice jadi ini terkait incident response juga ketika ada security incident happen sudah benar-benar ada SOP-nya jelas PIC-nya siapa itu harus ditentukan terus yang ke-7 evaluate managed security service provider jadi kalau di sini bapak ibu sudah ada yang pakai manage security service provider misalnya SOC as a service atau MDR itu mungkin bisa dilakukan evaluasi secara berkala seperti itu ini yang terakhir mengimplementasikan multi-layer prevention capabilities ini layar itu dari mulai layar network atau mungkin layar emailnya layar endpointnya itu semuanya benar-benar ada security capabilities yang bisa membantu pengamanan si IT info seperti itu ini untuk apa namanya background atau information sharing terkait kondisi trends atau ransomware di saat ini seperti itu nah next adalah bagaimana cara menanggulingnya dengan point nomor 4 deploy endpoint and extended response ini produk yang kita bawakan hari ini yaitu cyber reason dimana cyber reason ini salah satu solusi endpoint security yang menggunakan AI sudah powered by AI dimana untuk meneteksi anomali ancaman itu sudah ada AI-nya disitu jadi membantu si organisasi dalam mendeteksi serangan mempredik memahami dan end malicious operation nah kenapa sih cyber reason customer voice matter mouse jadi cyber reason ini mendapatkan apa ya namanya reward dari beberapa customer yang menggunakan cyber reason dan juga dari gardener itu si cyber reason untuk endpoint detection and response solution itu dapat customer choice nya 4,8 skornya di gardener peer inside tahun 2020 ini secara apa ya secara kepuasan pelanggan itu sudah diakui bahwa customer yang menggunakan cyber reason itu puas seperti itu kemudian ini saya langsung ke technical nya kenapa ini kait apa namanya bagaimana si traditional endpoint itu mendetect atau membantu IT infra team dalam mendeteksi serangan gitu ya ini untuk yang tradisional endpoint non-security jadi untuk non-attacks target non-attacks itu semua alertnya masuk ke dalam si dashboardnya sosial tersebut gitu ya sehingga si IT security atau security analis dia akan sibuk waktunya dalam mencek satu persatu alert yang muncul padahal dari alert-alert yang tersebut ada non-attacks dimana non-attacks ini sudah pasti di-block di-delete atau mungkin di-quarantine sehingga ada satu atau dua alert terkait non-attack itu lolos sehingga terlambat melesponsnya sampai sebenarnya sudah terjadi di fase security di-bridge gitu ya baru kita baru bisa melakukan remediation padahal harusnya yang namanya remediation itu harus selesai sebelum fase security terjadi nah dengan menggunakan cyber-reason dimana kita namanya operation centric security kita fokus untuk malicious malicious operationnya saja dimana untuk non-attacks virus atau malam-malam yang sudah punya signature-nya atau sudah ketahuan di virus itu kita langsung nanti saya coba tunjukin sedikit dashboardnya jadi dibuat dua dashboard satu dashboard untuk non-attacks satu lagi untuk yang non-attacks jadi kita si security analis bisa fokus hanya untuk yang non-attacknya saja sehingga dalam melakukan investigasi respons itu bisa cepat dilakukan sebelum bridge happen seperti itu ini apa sih malicious operation jadi di cyber prison itu memberi nama yang namanya si unknown malware atau unknown attack itu ketika mereka berhasil masuk ke CN point itu kita sebutnya malop atau malicious operation nah jadi di dashboard yang saya beri di sendiri nah ini kelihatan timeline si malop itu dari mulai masuk dari mulai dia diexecute sampai dia menginfeksi dan pas menginfeksi dia itu keluarnya kemana aja sih nah itu semuanya ditampilkan di dashboard si cyber prison root cause nya nih apa namanya dijelaskan contohnya ada outlook.exe menginjek malicious code ke iexplorer.exe nah ini kan aneh bisa ada outlook menginjek code ke iexplorer seperti itu kemudian disini juga kelihatan terus apa yang dipakai ini ada outlook gitu terus ada iexplorer dari sini kelihatan dia itu terkoneksinya kemana aja ada 6 suspicious ada 12 yang netral kayak gitu terus bisa dicek juga affected user dan mesinnya apa ini komunikasinya yang tadi ada gak sih komunikasi keluar nanti disitu kelihatan tuh di list up IP address nya ada gak sih IP-IP ini yang termasuk ke blacklist kayak gitu terus timeline nah ini biasanya ditanyakan kok bisa masuk masuknya dari mana nah ini si cyber reason bisa memprovide data tersebut kayak gitu nah ini sedikit saya sedikit jelaskan terkait platformnya si cyber reason gitu ya jadi beberapa produk cyber reason yang dibawa oleh cyber reason itu ya ada next generation antivirus endpoint controls EDR mobile security untuk handphone Android atau iOS ada cloud juga ada intel juga gitu kita juga di cyber reason juga sudah bisa XDR kita ada service threat hunting dan lain-lain kita juga punya apa service untuk manage detail response incident response security assessment atau compromise assessment ini apa namanya produk atau dan juga services yang di provide oleh cyber reason ke customer-customer dan si cyber reason platform ini khususnya untuk EDR untuk XDR itu kita si agentnya itu bisa disupport oleh Windows Mac dan iOS Android dan juga Linux jadi kita bisa support hampir di semua OS yang biasa digunakan oleh organisasi untuk deployment sendiri si servernya ini itu kita bisa cloud software as a service ataupun hybrid ada cloud ada on-premise full on-premise atau juga ada air gap air gap ini biasanya apa namanya environment atau infrastructure di customer benar-benar sama sekali tidak connect ke jaringan atau connect ke internet seperti itu biasanya untuk OT seperti itu di cyber defense platform ini kita provide visibility untuk menggunakan si manusia tadi kita memprovide speed juga yang tadi karena kita dapat clear sight dapat visibility yang cukup untuk menyetop si serangan password misalnya tadi kita punya speed yang cukup cepat untuk menghentikan serangan tersebut seperti itu dan precision karena data yang kita dapat itu cukup lengkap sehingga apa namanya attack atau serangan yang benar-benar kita stop itu serangan yang benar-benar berbahaya bukan serangan yang mungkin secara severity itu low kayak gitu kemudian ini untuk cyberism analysis model jadi si cyberism itu ada piramidanya piramidanya dimana dari pertama ini ada raw data from the endpoint itu data apa aja sih yang dikolek sama si agent ketika diinstall di PC atau top ini proses kolek ini user name mesin name proses registry memory network segala macam dikolek sama si agent di provide atau di feed ke si server seggerism kemudian dari situ kita melakukan korelasi cross machine korelasi engine dari data-data yang dikolek tersebut setelah dilakukan korelasi kita juga bisa melakukan threat hunting nanti dashboardnya kita ketik data apapun nanti akan muncul ke dashboardnya terus yang ke tiga analisa ini dari data-data yang setelah dikorelasikan dikelompok-kelompokkan kemudian jadi sebuah evidence nah si evidence dianalisa sama si researcher ataupun automate analisis juga bisa disabilisinya setelah itu ketika mendeteksi kalau ini calon-calonnya serangan yang valid yang positif itu masuk ke suspicion sampai si kitanya mendeklir bahwa oh ini malicious operation jadi kurang lebih seperti ini piramida atau teknik atau modal yang digunakan cyberism dalam mengandalkan sebuah malam seperti itu nah ini kayaknya hampir slide terakhir ini perbedaan cyberism dengan apa nyamanya solusi computer lah seperti itu pertama kita leverage all the data collected from the agent jadi tadi bisa dilihat data-data apa aja yang dikollek dari si agent dari si endpoint tersebut gitu ya quality of your protection depends on the quality of your data ini bener banget jadi kalau kita punya cuma punya data sedikit gimana kita bisa memproteksi atau kualitas bagus gitu dalam proteksinya tahu data cuma sedikit yang kita dapat seperti itu yang kedua operation centric yang tadi saya jelaskan jadi si security analyst atau researcher tadi atau sistem admin mungkin nggak perlu buang-buang waktu banyak untuk mengecek sea of alert alert yang mungkin jumlahnya banyak gitu ya tapi bisa fokus hanya terhadap malicious operation atau maler-maler yang disediakan dashboardnya sama di cyber reason seperti itu kedua ada fitur ready attack protection dimana cyber reason itu sudah ada apa namanya platformnya juga di satu platform yang sama di satu dashboard yang sama untuk XDR kita juga bisa menerima apa namanya log dari cloud dari security device seperti firewall IDS IPS seperti itu terus untuk automatically remediate attack nanti kita bisa buatkan rules policy gitu ya ketika ada attack responsor seperti apa itu nanti bisa kita config seperti itu akhirnya di hardware base detection nah ya ini kita dalam meneteksi sebuah malware sebuah ancaman gitu ya gak cuma ngecek hash nya aja atau signature nya cocokin tapi kita mendeteksi serangan tersebut based on behaviornya si file atau si proses yang berjalan di endpoint ini yang terakhir slide terakhir saya sebelum masuk ke demo sedikit aja demonya nanti jadi plans and features nya untuk cyber reason itu ada 4 kurang lebih yang pertama ada professional business enterprise dan juga ultimate professional ya sudah dapat ini checklist berarti yang udah dapat ya udah include red intel next generation AV anti ransomware endpoint controls ini endpoint controls saya buat manage penggunaan USB seperti itu terus ada saya berjalan business masuk EDR dan endpoint controls nya ada enterprise dan ada juga ultimate gitu dimana untuk ultimate ini sudah ada comprehensive attack protection backed by 1 million bridge protection warranty dari cyber reason langsung mewaranti 1 million bridge protection warranty seperti itu nah ini kurang lebih untuk plans and features di cyber reason thank you mungkin terima kasih Terima kasih.